Untuk mengetahui kondisi terkini pelaksanaan ibadah natal di Makassar, Sulawesi Selatan dan Semarang, Jawa Tengah, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Aprianto Jabri di Makassar dan Febriana Mila di Semarang. Saya ke Makassar terlebih dahulu. Bagaimana pelaksanaan ibadah natal di Makassar hingga sore ini Aprianto? Selamat sore saudara dan juga Friska untuk pelaksanaan misa natal di gereja katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan sendiri. Hingga saat ini masih berlangsung di mana panitia gereja katedral Kota Makassar untuk misa natal pada tahun ini terdapat tujuh sesi, di mana dua sesi telah berlangsung tadi malam dan pada hari ini berlangsung lima sesi. Ada pun sesi pertama berlangsung pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah dan juga selanjutnya untuk sesi kedua ya berlangsung pada pukul 8.30 dan selanjutnya di sesi ketiga yaitu sesi bahasa Inggris ialah berlangsung pada pukul 11.00 dan di sesi keempat berlangsung pada pukul 16.00 dan di sesi terakhir sendiri yaitu di sesi kelima pada hari ini berlangsung pada pukul 18.30. Namun saudara dan juga Friska untuk perayaan atau pelaksanaan misa natal di gereja katedral sendiri pada tahun ini sedikit berbeda dibanding dengan tahun sebelumnya karena dari pihak panitia gereja katedral Kota Makassar sendiri hanya dapat menerima jumlah umat sebanyak 25% dibanding tahun sebelumnya di mana mereka juga yang ingin menghadiri acara atau pelaksanaan umat pelaksanaan misa natal di gereja katedral Kota Makassar mereka wajib melakukan registrasi atau pendaftaran terlebih dahulu dan nantinya saudara setelah mereka melangsungkan atau melakukan pendaftaran nantinya mereka mendapatkan kartu nah nantinya kartu itu ditunjukkan kepada panitia gereja katedral sendiri sebagai bukti bahwa umat dapat mengikuti pelaksanaan misa natal yang berlangsung di gereja katedral dan untuk pelaksanaan misa natal sendiri di gereja katedral pada tahun ini yang di mana biasanya umat dapat hadir mengikuti pelaksanaan misa natal yang biasa tiap tahunnya sebanyak 2000 hingga 2500 orang namun pada tahun ini hanya dapat diikuti oleh 500 orang persesinya saja yang di mana umat pun yang hadir ikut melaksanakan misa natal pada tahun ini mulai dari usia anak-anak usia 4 tahun hingga usia dewasa berumur 59 tahun dan juga saudara bagi para umat yang tidak dapat hadir langsung di gereja katedral kota makasar mereka dapat mengikuti misa natal ini secara virtual atau dapat menonton langsung di live facebook dan juga live youtube gereja katedral kota makasar dan untuk pelaksanaan misa natal ini juga gereja katedral kota makasar sendiri sangat menerapkan protokol kesehatan apalagi sekarang ini pemerintah sangat-sangat mewajibkan agar selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan juga menggunakan masker friska baik terima kasih Aprianto Jabri 25% yang boleh datang untuk melakukan misa langsung di lokasi sementara sisanya melakukan secara daring Terima kasih telah menonton!